Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. Ku mengandungmu, hidupmu Kau bersalah dungamu Kau selamatkan hidupmu Ku menjadi cinta hanya baru Oleh kuwasa,建ahmu Oleh kuwasa di aspects Oleh kuasa Karamu Badi sebagian Badi sebagian Bapak Ibu dan Serebu Kita percaya saat ini ada Kita sama-sama dengan kita Berikan yang terbaik Seperti yang Kauan jantungan Badi sebagian Kami puji yang tahu Bapak Ibu Terima kasih Buat kasih Terima kasih Buat Terima kasih Buat Terima kasih Buat Bapak Ibu dan Serebu Bagi kami Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Buat Kami ada Karena kasih Yang sempurna Kami Kami ada Tuhan saat ini Kami boleh menikmati Kasih Buat Kami boleh menikmati Berkat Buat Itu karena Engkau Karena pengorbanan Buat Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kami boleh Kami boleh memuji Menyembah Untuk kami boleh Tuhan Atakan isi hati kami Lewat pujian Penyembahan kami Biar dalam ibadah ini Kau hadir Tuhan Engkau menilik setiap kami Engkau memberkati kami semua Engkau mengurapi kami Tuhan Ampuni Bapak Segala dos Tuhan Sucikan Kuduskan Hati pikiran Kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami buka Ibadah Pada pagi hari ini Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya Saat ini Yesus hadir Dan memberkati kita Kita katakan bersama-sama Amin Puji Tuhan Bapak Ibu dan Surahku Yang dikasih Tuhan Yesus kita Baik Amin Yesus kita Sangat baik Bagi kita Mari kita lombaikan tangan Katakan Yesus kita baik Haleluya Yesus kita baik Haleluya Dia mati bagiku Dia bangkit bagiku Dia rumah Alah Penyampaku Kuatlah maut di kalangan Hidupku dipulihkan Alah Penyampaku Dia sungguh baik Dia sangat baik Hei ku Dia baik Dia baik Dia sangat baik Dia sangat baik Dia sangat baik Hei ku Dia baik Dia baik Dia ada di dalamku Dia ada di dalamku Dia ada di dalamku Bergerak di hidupku Terima kasih 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 Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku, Yesus, dia sungguh baik, 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 Yesus, dia sungguh Oleh darah anak doma, oleh kesaksian kita Iblis tinggalkan kuasanya dihantungan Oleh darah anak doma Oleh darah anak doma, oleh kesaksian kita Iblis tinggalkan kuasanya dihantungan Oleh darah anak doma tangan kembali Oleh darah anak doma, oleh kesaksian kita Iblis tinggalkan kuasanya dihantungan Oleh darah anak doma, oleh kesaksian kita Iblis tinggalkan kuasanya dihantungan Oleh darah anak doma, oleh kesaksian kita Iblis tinggalkan kuasanya dihantungan Oleh darah anak doma, kita diselamatkan Oleh darah anak doma, kita dimenangkan Haleluya Puji Tuhan Bapak Ibu Haleluya, haleluya Bapak Ibu dan Suraku Tiba saatnya kita sebentar diberkati lewat teman Tuhan Kita percaya saat ini Bapak Ibu yang berada di rumah Yang sangat setia pada Tuhan Kita boleh bersama-sama diberkati Mari kita siapkan hati kita Kita buka hati kita saat ini Kita undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita Membuka setiap hati kita Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan Firman itu akan mendapat tempat dalam setiap hati kita masing-masing Mari Bapak Ibu dan Suraku Si undang kembali kita makin berdiri bersama-sama Kita angkat satu puji Kita katakan Tuhan kau Allah yang terbesar Hormat kemuliaan hanya bagi engkau Bapak Haleluya Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kau angkat suara puji Ku agungkan namaku Ku di kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara puji Ku agungkan namaku Sebab kau besar, berbuatan ku ajaib, tiada seperti yang kau Tiada seperti yang kau Sebab kau besar, berbuatan ku ajaib, tiada seperti yang kau Tiada seperti yang kau Beri kemuliaan dan hormat Ku hati suara pujian, ku agungkan nama ku Beri kemuliaan dan hormat Ku hati suara pujian, ku agungkan nama Sebab kau besar, berbuatan ku ajaib, tiada seperti yang kau Tiada seperti yang kau Sebab kau besar, berbuatan ku ajaib, tiada seperti yang kau 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 Sebab kau besar, berbuatan ku ajaib, tiada seperti yang kau Tiada seperti yang kau Tiada seperti yang kau Tiada seperti yang kau Berwatan ku ancai, tiada seperti negara Tiada seperti engkau, selalu besar Berwatan ku ancai, tiada seperti engkau Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Alleluia Yesus Sungguh engkau Allah yang besar Tidak ada Allah seperti engkau Bapak Engkau Allah yang melira berkorban untuk kami Engkau Allah yang rela mati di kayu salim untuk menebus segala dosa dan salah kami Engkau Allah yang sudah menebus umat manusia yang ada di dalam dunia ini Bapak Terima kasih Tuhan Buat segala sesuatu yang sudah engkau berikan bagi kami Segala sesuatu yang sudah engkau berbuat bagi kami umatmu Bapak Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak Biar setiap pujian kami boleh masuk dalam hadiranku Boleh mencari dumpa yang harum di hadapanmu Sempurnakan setiap pujian kami Tuhan Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapak Terima kasih Bapak Saat ini Tuhan Yesus kembali kami boleh dikuatkan Kami boleh di teguhkan Kami boleh di menangkan Karena engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Karena engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan Terima kasih Bapak Sebentar kembali kami boleh mendengar suaramu Bapak lewat firman Berfirmanlah kepada kami Tuhan Kami saat ini rindu mendengar suaramu Kami saat ini rindu Tuhan ini bertemu dengan engkau Bapak Biarlah engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Engkau membuka setiap hati kami Tuhan Kami siap Tuhan merindu firmanmu Kami siap mendengar suaramu Bapak Urapi hambamu yang sebentar akan menaburkan firman bagi kami Urapi hambamu dengan urapan kuasamu yang dari surga Tutup bungkus hambamu dengan kuat kuasa roh kudusmu Bapak Sehingga lewat firman Tuhan saat ini umatmu Jemaatmu dimanapun berada Tuhan Boleh dikuatkan Boleh diteguhkan Boleh diberkati Terima kasih Bapak kami serahkan hambamu ke dalam tangan kuasamu Kiranya Tuhan Yesus Kalau saat ini masih ada roh yang bukan berasal daripadamu Yang akan mengganggu acara ibadah kami Tuhan Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kami hanya kuasa roh kudus Tuhan Yang akan ambil ahli acara ini Dari pertengahan hingga kepada akhirnya Terima kasih Bapak Kami sambut firmanmu Kami buka hati kami Di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Kita katakan bersama-sama Amin Cintuhan Saya serahkan kepada Bapak Kembala Kita saat ini Pasir Agus Waktu dan empat Kami bersilakan Shalom Selamat pagi semuanya Senang sekali pada pagi hari ini Kita boleh kembali Melayani pekerjaan Tuhan Kita boleh berjumpa kembali Hari ini dalam ibadah yang sangat khusus Yaitu ibadah Jumat Agung Puji Tuhan Walaupun kita masih dalam Suasana Yang mungkin masih Belum Begitu bebas Masih agak mencekam Dan kita masih belum bisa beribadah Di gereja kita Berkumpul bersama-sama Seperti tahun yang lalu Tetapi Saya harap kiranya Semua jemaat GPPK Subang Dimanapun juga berada Tetap bersuka cita Pada Jumat Agung ini Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ini hal yang sangat Sulit sekali Terutama buat kita pelayan-pelayan Tuhan Biasanya saya menyampaikan firman Tuhan Di hadapan jemaat Tuhan Ya begitu antusias Dan terlebih pada Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara Biasanya kita ibadah Dan setelah selesai ibadah Ada berbagai macam acara-acara Yang kita akan adakan pada Jumat Agung Tetapi untuk tahun 2020 Oleh karena Wabah virus Corona Maka terpaksa kita tunda Mohon maaf Sama juara balap kerupuk Tidak bisa bertanding Untuk tahun ini Mohon maaf juga Kepada juara Balap klereng Tahun ini Gak bisa bertanding Jadi juaranya Pialanya Tidak dapat gerebut Puji Tuhan Jemaat GPPK sangat Antusias sekali Biasanya kalau Jumat Agung Itu balap kerupuk Saking semangatnya Sampai kerupuknya Orang lain Habis satu Habis sepuluh Sama Plastik-plastiknya dimakan Luar biasa Puji Tuhan Dan juga yang balap klereng Halo Puji Tuhan Saking semangatnya Klereng sampai sendoknya Turut dimakan Tetapi hari ini Kita tunda dulu Balap-balapan itu Karena suasananya Belum mendukung Kita Di rumah masing-masing Tetapi saya tidak Menganjurkan untuk balap Di rumah masing-masing Tetap tinggal di rumah Jangan kemana-mana Tetap berdoa Dalam Jumat Agung ini Supaya Suasana ini Boleh cepat berganti Dan kiranya Tahun depan Kita boleh berkumpul Dalam Suasana yang lebih Bersuka cita Dalam Jumat Agung Tahun yang akan datang Puji Tuhan Pada Jumat Agung ini Saya akan Menyampaikan Sabda firman Tuhan Untuk kita semua Bapak Ibu Tema yang akan Saya ambil hari ini Adalah Makna Jumat Agung Di tengah Virus Corona Sebenarnya Saya agak ragu Untuk menyampaikan Tema ini Karena saya Sudah bosan Dengan Virus Corona Yang Menyebalkan ini Tapi Oleh karena memang Trend sekarang ini Tentang Virus Corona Maka Semua Tema-tema Hotbah Yang sudah Diagendakan Selama bulan April ini Agak Ada sedikit Adjustment Untuk menyesuaikan Dengan keadaan Saat ini Oleh karena itu Mohon maaf Kalau tema saat ini Mengambil Judul Yaitu Makna Jumat Agung Di tengah Virus Corona Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara Kiranya boleh memberkati Semua Jemaah Tuhan Dimanapun juga Berada Siap-siap Buka hatimu Lebar-lebar Buka telinga lebar-lebar Kita semua Akan dengar Firman Tuhan Firman Tuhan Yang pertama Saya akan ambil Dari Surat 1 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang ke-21 Firman Tuhan berkata Sebagai berikut Sebab untuk itulah Kamu dipanggil Karena Kristus pun Telah menderita Untuk kamu Dan telah meninggalkan Teladan bagimu Supaya Kamu Mengikuti Jejaknya Jumat Agung Adalah Momen Yang sangat Luar biasa Jumat Agung Itu Memperingati Satu peristiwa Yang tidak boleh dilupakan Oleh orang-orang Kristen Sekalipun Kita saat ini Sedang Berada Dalam situasi Yang Tidak bisa Kita prediksi Sebelumnya Kita tidak bisa Berkumpul di gereja Kita Hanya bisa Beribadah di rumah Masing-masing Nah Jumat Agung Itu memperingati Pada saat Dimana Yesus Kristus Pada saat itu Menderita Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 Kristus pun Menderita Untuk kamu Artinya Pada saat itu Tuhan Yesus Kristus Mengalami Satu penderitaan Yang sangat hebat Dia Disiksa Sampai Dia mati Di kayu salib Untuk menebus Segala salah Dan dosa kita semua Itulah Jumat Agung Yang sama-sama Kita beribad Hari ini Mempelajari Jumat Agung Ini saya mengambil Tema Makna Jumat Agung Di dalam Situasi Viruti Corona Ada tiga hal yang Saya ingin bagikan Kepada Jumat Tuhan Pada saat ini Yang pertama adalah Jumat Agung Berbicara Tentang Kasih Tanpa Kasih Ada Jumat Agung Tanpa Kasih Tidak ada pengorbanan Tuhan Di kayu salib Oleh karena Kasih Allah Begitu Maka Allah Telah mengutus Putranya yang tunggal Supaya barang siapa Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Seperti yang tertulis Tepatnya dalam Injil Yohanes Pasal yang ketiga Ayat yang ke-16 Berbunyi sebagai berikut Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh Hidup yang Gekal Amen Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Jumat Agung Bisa terjadi Hanya oleh karena Allah mengasihi Kita sekalian Amen Kasih Allah Tidak terbatas Oleh waktu Saat ini Di tengah-tengah Umat manusia Mengalami Penderitaan Mengalami Tekanan Mengalami Hal-hal yang menakutkan Di dalam kehidupan kita Allah tetap Mengasihi kita Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Jangan tawar hatimu Jangan gentar hatimu Jangan takut Allah tetap Mengasihi kita Oleh karena Kasih Allah Maka Allah Menjelma Menjadi manusia Allah menjelma Menjadi manusia Dan dia mati Di kayu salib Untuk menebus Segala salah Dan dosa kita Itulah Makna yang pertama Yang ingin saya bagikan Pada siang hari ini Tuhan telah Memberikan teladan Bagaimana Tuhan mengasihi kita Tuhan mengasihi kita Bukan cuma dengan omongan Bukan cuma dengan janji Tetapi dengan fakta Bahwa dia mengasihi Umat manusia Bagaimana dia mengasihi manusia Dia mengorbankan dirinya Mati di kayu salib Itulah Kasih yang terbesar Untuk manusia Nah Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Bagaimana dengan kita Kalau Allah sudah Mengasihi kita Memberikan teladan Kepada kita Oleh karena Kasihnya Maka Allah Rela menderita Menjadi manusia Dan rela Untuk disalibkan Bagaimana dengan kita Saat ini Di tengah-tengah Situasi Wabah Corona Di tengah-tengah Situasi Yang memperhatikan Di tengah-tengah Bangsa kita Bangsa Indonesia Sedang bergumul Dengan keras Untuk keluar Dari Wabah Virus Corona Saya sangat terharu Ketika menyaksikan Testimoni Dari beberapa Pahlawan-pahlawan kita Pahlawan bukan berarti Mereka yang hanya bisa Mengangkat senjata Tetapi pada saat ini Ada pahlawan-pahlawan Yang tanpa tanda jasa Tanpa pengangkat senjata Mereka dengan rela Mengorbankan dirinya Mengorbankan waktunya Berjuang di gada terdepan Kepadamu Para pahlawan Dokter Perawat Para medis Dan sukarelawan Saya salut Kepada anda semua Yang telah berjuang Untuk menyelamatkan Orang-orang yang terpapar Virus Corona Dengan gagah berani Dengan Membaktikan dirimu Tanpa mengenal Lelah Tanpa mengenal Takut Saya Sangat Terharu Ketika menyaksikan Satu testimoni Kemarin Dokter Elizabeth Yang dia gugur Seorang dokter Ahli bedah syarab Dan temannya Seorang dokter Mengatakan Hari ini Saya telah kehilangan Seorang sahabat Sahabat yang gagah berani Sahabat yang layak Diberikan tanda jasa pahlawan Karena telah mengorbankan dirinya Untuk menolong Banyak orang Tanpa dia Memperhitungkan Tanpa dia harus Memperhatikan Bagaimana keselamatan dirinya Bapak ibu saudaraku Yang dikasih Tuhan Kalau Tuhan Yesus Sudah mengorbankan dirinya Tanda kasihnya kepada manusia Bagaimana dengan kita sekarang Apa bukti kita mengasihi Bukti kita mengasihi Di saat-saat seperti ini adalah Mari saya mengajak Kepada jemaah Tuhan Mengajak kepada umat Tuhan Dimanapun juga berada Jangan cuma diam Jangan cuma stay at home Tanpa ada yang dikerjakan Sebagai kasih kita Kepada negara kita Sebagai kasih kita Di Jumat Agung ini Kepada sesama kita Dan kepada pejuang Yang saat ini sedang berjuang Di garda depan Untuk orang-orang Yang terpapar oleh virus corona Mari kita lakukan sesuatu Apa itu Yang pertama Yang paling gampang Yang bisa kita lakukan Semua oleh kita Adalah berdoa Saya mengajak Untuk kita tetap berdoa Makin sering berdoa Doakan bangsa ini Bangsa ini perlu kita Bangsa ini butuh kita sekarang Untuk kita bersatu Berdoa bersama-sama Supaya Tuhan Kiranya Menguatkan bangsa ini Tuhan meluputkan bangsa ini Dari segala marah bahaya Dari segala perpecahan Dari virus corona Supaya bangsa ini kuat Bangsa Indonesia bisa Keluar dari masalah ini Kita juga bisa berdoa Untuk para dokter Kita juga bisa berdoa Untuk para medis Dan kita juga bisa berdoa Untuk orang-orang yang sakit Supaya makin lama Orang-orang yang sakit itu Bisa disembuhkan Bisa pulih kembali Dan pada akhirnya Bangsa Indonesia Dan bukan cuman bangsa Indonesia Dunia boleh terbebas Dari bencana Wabah virus corona Jumat Agung Memperingati Jumat Agung Berbicara masalah kasih Mari kita sekarang Sebagai umat yang percaya Kepada Tuhan Kita kasihi bangsa ini Kita kasihi sesama kita Kita kasihi orang-orang Yang terdekat dengan kita Dengan aksi-aksi kita Yang pertama tadi saya katakan Mari kita berdoa kepada Tuhan Rajin berdoa kepada Tuhan Yang kedua Mari kita saatnya Untuk melakukan berbagai macam Aksi-aksi sosial Aksi-aksi yang nyata Kepada orang-orang yang membutuhkan Kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan Saya mendengar disana-sini Ada rumah sakit-rumah sakit Ada lembaga-lembaga yang kekurangan APD Kekurangan masker Kekurangan sanitizer Mari bagi Bapak Ibu Saudara Yang diberkati Tuhan Kita ulurkan tangan Untuk membantu mereka Dan yang kedua Bapak Ibu Jumat Agung Berbicara Mengenai penyelamatan Matthew 1 ayat 21 Berkata sebagai berikut Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Sebelum Yesus Bayi Yesus Lahir ke dalam dunia Maka Malaikat Jibril datang kepada Maria Malaikat Jibril datang kepada Yusuf Dan mengatakan Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah Yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Jadi sebelum Yesus lahir Secara manusia ke dalam dunia ini Malaikat Tuhan sudah mengatakan Bahwa dia akan menyelamatkan Dia akan menjadi penyelamat Yesus akan menjadi Mesias Yesus akan menjadi juru selamat Juru selamat apa? Menyelamatkan Segenap umat manusia Menyelamatkan kita semua Dari dosa kita Jubat Agung berbicara Bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia Dari dosa Dengan cara Menebus dosa kita Kalau Yesus menyelamatkan kita sekalian 2000 tahun yang lalu di kayu salim Kita aminkan sekarang Tuhan yang sama Akan menyelamatkan Indonesia Dari wabah virus corona Ada amin jemaatku yang kekasih Puji Tuhan Saya teringat suatu cerita Satu kisah nyata Yang bernama Paul dan Rahel Kendler Mereka adalah sepelaut Inggris Pada waktu itu Mereka disandera oleh para perompak Perompak Somalia Selama 388 hari Artinya satu tahun lebih Mereka disandera Mereka gak dibebaskan Terkatung-katung di lautan Keluarganya berusaha untuk menyelamatkan Tetapi para perompak dari Somalia itu Gak mau mebebaskan Mereka mau mebebaskan Dengan syarat Harus ada uang tebusan Yang jumlahnya itu Gak kira-kira mahalnya Gak kira-kira besarnya Dan keluarganya merasa Gak mampu Ini sudah keterlaluan Tapi nyawa itu Gak bisa didilai Dengan uang Berapa nyawa kita akan didilai dengan uang Gak ada Nilainya Bapak Ibu Begitu mahal nyawa kita Dua orang itu Yaitu Paul dan Rahel Mereka ingin dibebaskan Tetapi para perompak Somalia Menawarkan satu jumlah yang sangat besar Ditulislah di sebuah media sosial Ditulislah di mana-mana Siapa yang dermawan Siapa yang punya uang banyak Yang rela untuk menebus Paul dan Rahel Untuk mebebaskan Dari para perompak Singkat cerita Ini adalah fakta kejadian yang sesungguhnya Singkat cerita Ada orang milioner Yang menebus mereka Memberikan sejumlah uang Yang besarnya itu Begitu besar sekali Saking besarnya Keluarga daripada Paul dan Rahel Tidak mau menyebutkan Berapa nominal uang Pokoknya besar sekali Uang tebusan itu Setelah diberikan uang tebusan Yang jumlahnya sangat besar Maka Paul dan Rahel Pada hari yang ke-388 Dibebaskan dengan selamat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Betapa mahal Nyawa dua orang ini Begitu mahal Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Menebus Bukan cuma Paul dan Rahel Tapi Yesus Kristus Pada Jumat Agung Menebus Segenap dosa Umat manusia Amen Mahalkah Yesus? Sangat mahal Itulah sebabnya Tidak ada orang Di muka bumi ini Yang sanggup Untuk menebus Dosa manusia Karena tidak sembarangan Menebus dosa manusia itu Tidak sembarangan Harus dengan hal yang sangat mahal Kalau menebus Paul dan Rahel saja Dengan biaya yang begitu mahal Apalagi menebus dosa Umat manusia Harus orang itu Tidak berdosa Adakah di muka bumi ini Orang yang tidak berdosa? Tidak ada Bapak Ibu Firman Tuhan katakan Dalam kitab Roma Semua manusia Sudah berbuat dosa Tidak ada yang benar Nah bagaimana Untuk menebus manusia itu Sarat yang pertama adalah Dia harus seorang manusia Tidak boleh binatang Karena binatang Dengan manusia Itu tidak Tidak equal Tidak sebanding Binatang dengan manusia Dulu pada perjanjian lama Darah binatang Menebus kesalahan Tapi berulang-ulang Nah untuk menebus dosa Kesalahan manusia Itu harus ditemukan oleh manusia Kembali Tetapi syaratnya Bapak Ibu Manusia itu Harus tidak berdosa Nah siapa manusia yang tidak berdosa? Tidak ada dalam dunia ini Dicari-cari kemana-mana Tidak ada manusia Yang tidak pernah berbuat dosa Semua Berbuat dosa Lalu bagaimana? Yang tidak berdosa Tidak ada dalam dunia Yang tidak berdosa Adanya di sorga Yaitu siapa? Yaitu Tuhan sendiri yang tidak berdosa Manusia berdosa Tuhan tidak berdosa Tapi Tuhan itu bukan manusia Yang harus mati Manusia Yang harus berkorban Manusia Yang harus menebus Manusia Bukan Tuhan Tapi manusia tidak ada Yang tidak berdosa Lalu bagaimana? Cuman Tuhan yang tidak berdosa Tetapi harus manusia yang menebus Maka itu Tuhan Rela Turun ke dalam dunia Menjadi Manusia Supaya dia disalibkan Amen Bapak Ibu Jadi bukan Manusia yang jadi Tuhan Bukan Yesus yang jadi Tuhan Tetapi Tuhan Yang jadi Yesus Supaya dia menebus dosa Dan salah kita Itulah Jumat Agung Dan kalau Jumat Agung Yesus rela Menebus dosa manusia Maka kita percaya Tuhan juga Akan menyelamatkan kita Dari wabah corona Saat ini Dan yang ketiga Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jumat Agung berbicara Mengenai pemulihan Ketika Yesus disalibkan Yesus berkata Yesus berteriak Firman Tuhan katakan Ini sungguh luar biasa Kalau kita menderita Kalau kita disiksa Kehabisan darah Kehabisan tenaga Kehabisan segala-galanya Biasanya Atau semua orang Baik itu di film Baik itu dalam kenyataan Maka orang itu akan menghembuskan nafasnya Dengan lirih Betul gak? Ya dengan lirih Dengan lesu Mungkin mengatakan Sampai disini dulu ya Papa mau berangkat ke sorga Sambil begitu mungkin Tetapi firman Tuhan ajaib Firman Tuhan aneh Mengatakan ketika Yesus disalibkan Pada sekitar jam 12 siang Maka firman Tuhan menuliskan Dia bukan berkata dengan lirih Dia bukan berkata dengan pelan Tetapi dia berteriak Teriak dengan suara nyari Mengatakan Sudah selesai Amin Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia sudah menyelesaikan segala perkara Sudah ada pemulihan Hubungan antara manusia dengan Tuhan Dipulihkan kembali Dipulihkan kembali Oleh pengorbanan Yesus Pada Jumat Agung Itulah sebabnya Keajaiban yang pertama Atau salah satu keajaiban Yang menandakan pada saat Yesus disalibkan Pada Jumat Agung Firman Tuhan mencatat Sejarah mencatat Dan juga tradisi Yahudi mencatat Bahwa pada saat itu Maka dunia ini Menjadi gelap gulita Selama 3 jam lamanya Gelap gulita selama 3 jam Ini bukan fenomena alam Ini bukan kejadian alam biasa Ini bukan gerhana matahari Ini juga bukan gerhana bulan Karena belum waktunya Ilmu pengetahuan membuktikan Pada saat itu Tidak waktunya Ada gerhana bulan Atau gerhana matahari Tapi kegelapan Meliputi Daerah itu Bukan cuma sebentar Tapi 3 jam Bapak Ibu Saudara ingat Bapak Ibu Saudara ingat Kitab Kejadian Pertama kali Tuhan Berfirman apa Pada mulanya Langit ini tidak berbentuk Gelap Gulita Menguasai dunia ini Itulah awalnya Maka ketika Yesus disalibkan Dia katakan Sudah selesai Maka dunia ini tiba-tiba Menjadi gelap gulita Percis sama ketika Alam ini dibentuk oleh Tuhan Itulah namanya Pemulihan Tuhan memulihkan Segala sesuatu Dan kalau Jumat Agung 2000 Tahun yang lalu Tuhan memulihkan Hubungan manusia Dengan Tuhan Tuhan memulihkan Segala sesuatu Maka saat ini pun juga Tuhan akan memulihkan kita Amen Sabar dalam Penderitaan ini Sabar dalam situasi ini Semuanya akan berakhir Dan Tuhan akan memulihkan Yang terakhir saya akan Bacakan dalam Dua Tawari 7 Ayat yang ke-14 Untuk kita semua Bapak Ibu sekalian Dua Tawari 7 Ayat 14 Bapak Ibu sekalian bisa Membacanya Dua Tawari 7 Ayat 14 Tuhan akan memulihkan Segala sesuatu Tuhan akan juga Memulihkan kita semua Asalkan kita semua Mau menerima Tuhan Mau datang kepada Tuhan Oleh karena itu seruan saya Pada Jumat Agung ini Mari semuanya Kita lebih dekat kepada Tuhan Mari semuanya Kita lebih datang Lebih dekat kepada Tuhan Kita mengakui Segala salah dan dosa kita Kita mau datang Lebih dekat kepada Tuhan Kita mau bertobat kepada Tuhan Kita mau melakukan Sesuatu yang menyenangkan Tuhan Dalam kehidupan kita sekalian Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat merayakan Jumat Agung Tetap semangat Dan dalam Jumat Agung ini Setelah akhir Daripada firman Tuhan Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan juga Untuk mengadakan Sakramen Perjamuan Kudus Haleluya puji Tuhan Saya ingin berdoa Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Pada saat ini Saya juga berdoa Untuk bangsa dan negara ini Supaya Tuhan kiranya Mau menyelamatkan Bangsa dan negara ini Saya undang WL Singer Untuk maju ke depan Kita akan naikkan pujian Dan setelah itu Kita akan datang Dalam doa Terima kasih atas dukungan Anda Haleluya 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 Terima kasih atas dukungan Anda Telah kulihat Bukti kasihmu Kau menderita Gantikan ku Dengan darahmu Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terlalu maaf, darahmu Yesus, Tercura untuk menembus hidupmu. Terlalu besar, kasihmu bapak, Berperbanan yang kau ingat bagiku. Terlalu maaf, darahmu Yesus, Tercura untuk menembus hidupmu. Tercura untuk menembus hidupku. Tercura untuk menembus hidupku. Tercura untuk menembus hidupku. Pada ibadah Jumat Agung tahun 2020 pagi ini bapak. Kami bersyukur karena kasihmu begitu besar. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memulihkan kehidupan kami. Saat ini kami sedang dalam keadaan prihatin. Karena wabah virus Corona belum selesai. Kami bersama-sama umat Kristen anak Tuhan. Berdoa kepadamu ya Bapak. Pulihkanlah Tuhan. Selamatkanlah negeri kami. Supaya virus ini, virus Corona ini cepat berlalu. Dan negara kami boleh dalam suasana yang aman. Suasana yang normal kembali. Dan kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas Sebagai mana biasanya. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, para Menteri, Kapolri. Dan juga Tuhan Yesus TNI. Dan juga Tuhan para dokter, para gubernur, Para wali kota, para bupati. Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Supaya mereka semua dapat bersatu memimpin bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh keluar dari bencana ini Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih roh kudus. Berkati jemaah Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar program ibadah Jumat Agung pada saat ini. Di dalam namamu yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amen. Bapak Ibu Jumaat Tuhan yang dikasih Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Kali ini bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara Jumaat Tuhan yang di rumah. Sudah siapkah dengan roti dan anggur perjamuan kudus saat ini? Kalau sudah siap, mari sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon dengan hormat Bapak Ibu Saudara Jumaat Tuhan yang di rumah. Mari kita sama-sama berdiri. Dan kita akan berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus. Dan juga untuk persiapan kita bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kita terima pada pagi hari ini. Bapak di sorga kami bersyukur setelah kami mendengar firmanmu. Kami bersyukur untuk Jumat Agung tahun 2020. Walaupun untuk Jumat Agung ini kami tidak dapat beribadah bersama-sama di satu gedung gereja. Tetapi kami percaya Tuhan engkau selalu hadir buat kami. Engkau juga hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saat ini Tuhan kami akan masuk dan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak di sorga kami ingin mengingat pengorbananmu. Dan kami juga ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena engkau lah kekuatan dalam kehidupan kami. Bapak di sorga berkati roti dan anggur perjamuan kudus. Yang akan kami terima bersama-sama pada pagi hari ini. Berkati roti dan anggur perjamuan kudus yang ada di rumah kami masing-masing. Yang saat ini kami siap untuk menerimanya. Tuhan memberkati semuanya. Sehingga roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh boleh melambangkan tubuh dan darah Yesus yang bersekutu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang menderita di kayu salib. Untuk menebus segala salah dan dosa kita. Pada Jumat Agung ini kita mengenang betapa menderitanya Tuhan Yesus yang mati untuk kita sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti perjamuan kudus ini. Dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk roti perjamuan kudus yang sudah terima kasih. Kami terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur di kayu salib. Karena mengasih kami. Kami berdoa Tuhan kiranya tinggal dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan yang melambangkan darah Yesus. Yang tertumpah di kayu salib. Untuk menebus segala salah dan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini. Dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima anggur perjamuan kudus dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk anggur perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Untuk darahmu yang kudus. Yang telah tercurah di kayu salib. Kami percaya setiap tetesan darahmu. Menyucikan kami. Mengampuni kami. Menebus segala salah dan dosa kami. Menyembuhkan sakit penyakit kami. Memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu ingat akan pengorbananmu di kayu salib. Dan kami memberitakan pengorbananmu di kayu salib. Untuk menebus segala salah dan dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amen. Silahkan Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan. Untuk duduk kembali. Tuhan memberkati. Jemaah Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah Jumat Agung tahun 2020. Mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Dan sekarang sebelum kita berpisah. Walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tuhan yang baik akan memberkati kita sekalian. Saya mohon kembali dengan hormat. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita angkat tangan kita. Untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak di sorga. Kembali kami datang kepadamu Bapak. Mengucap syukur. Karena engkau lah Allah yang berkuasa. Allah yang maha kuasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kasihani bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami. Tolong bangsa dan negara kami. Yang saat ini sedang berjuang. Dengan wabah Corona. Tuhan tolong selamatkan. Kami juga berdoa untuk kota kami. Kota Subang. Apalagi saat ini Tuhan. Kota Subang sudah memperingati. Hari jadinya yang ke-72. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan menolong kota kami. Terima kasih Bapak di sorga. Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapak di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan pertolongan. Berlindungan dan kuasa dari roh kudus. Menyertai kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapak putra dan roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Aku Amin, amin, terima kasih Tetap semangat jemaatku Sialo